Aneh juga, kami kira isu ini diungkit kembali. Rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya seperti isu ini. Konfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Itu upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum, saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross-check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga diadamkan Tuhan yang mempuasai diadamkan Indonesia, bahwa itu memang ada. Kita mendengar ada dugaan tegangan di internal PDI Perjuangan, makanya elit yang satu berbeda pendapat dengan elit yang lainnya. Kami melihat ada tanda-tandanya begitu, aneh juga. Kami kira isu ini diungkit kembali. Ada kubu yang melakukan pembusukan terhadap karakter Bapak Presiden Jokowi Dodo, tapi ada juga yang menghormati pilihan-pilihan politik yang dipilih oleh Bapak Presiden dan juga keluarga Pak Jokowi. Perang dua kelompok ini semakin terbuka. Menurut saya, cerita tolak permintaan tiga periode bisa dikarang-karang. Intinya bukan itu. Itu yang saya dengar, sudah salah tentunya. Intinya, kami yakin dari dulu Pak Jokowi tidak baper soal politik, lawan tarungnya saja dirangkul oleh beliau. Apalagi diduduhkan isu seperti yang rasa-rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan, keabsahannya seperti isu ini. Terima kasih. Kompas TV, independent, terpercaya.